Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Dalam video ini yang akan kita bahas mengenai Dana Hibah Dana Hibah dari Pemprov DKI Jakarta Untuk NO, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia Ini yang bikin gaduh di ruang publik Dana Hibah itu kan dana bantuan dari Pemprov DKI Jakarta Namanya bantuan ini kan ikhlas dari Pemprov untuk NO, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia Namun yang menjadi masalah adalah Yang bikin kegaduhan di publik Karena yang diterima antara NO, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama ini Sangat tidak berimbang MUI ini mendapatkan jatah yang jauh-jauh lebih besar Daripada yang diterima oleh NO maupun Muhammadiyah Inilah yang dipertanyakan publik Kenapa kok seperti itu? Padahal kalau kita lihat NO maupun Muhammadiyah ini punya lembaga dakwah Punya lembaga pendidikan Bahkan ada banyak pesantren, banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh dua ormas ini Tetapi anggarannya itu kecil Jauh lebih besar yang diterima oleh Majelis Ulama Indonesia Lalu apa teman-teman jawaban dari Pemprov DKI Jakarta yang dalam hal ini Diwakili oleh Pak Ahmad Riza Patria Sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Menurut Pak Ahmad Riza Patria Majelis Ulama Indonesia ini menerima dana yang cukup besar Karena Majelis Ulama Indonesia itu memayungi Ormas-ormas yang ada di wilayah DKI Jakarta Karena itu wajar kalau Majelis Ulama Indonesia ini mendapatkan jatah Anggaran dan naibah yang cukup besar Nah inilah yang akhirnya menuai polemik dan dipertanyakan publik Kenapa seperti itu Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari CNN Indonesia Dana hibah Pemprov DKI picu kegaduan NO Jakarta buka suara Wakil Ketua PWNO DKI Jakarta Husni Mubarok Minta agar kegaduan imbas kenaikan dana hibah Bagi NO dan Muhammadiyah di Jakarta tak perlu diperpanjang lagi Sejumlah partai politik mengkritik dana hibah Pemprov DKI Jakarta ini Karena dianggap tidak proporsional Memberi dana hibah lebih besar ke MUI DKI ketimbang NO dan Muhammadiyah Ada juga yang mengklaim berjasa atas kenaikan dana hibah Bagi PWNO DKI dan Muhammadiyah Kegisruan dan kegaduan yang disebabkan klaim partai yang merasa berjasa Atas kenaikan dana hibah NO dan Muhammadiyah Ini tidak perlu diperpanjang dan dibesar-besarkan Sebab tidak berguna dan membuang energi Kata Husni dalam keterangan resminya Minggu 7 November 2021 Katanya ini buang-buang energi kalau hanya membahas masalah dana hibah Ini menurut Husni teman-teman Husni menyebut kenaikan dana hibah bagi NO dan Muhammadiyah di tahun anggaran 2022 Berkat seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder Pihak-pihak tersebut kata dia boleh saja mengklaim berkontribusi terhadap kenaikan dana hibah Namun ia mengingatkan agar tidak saling klaim Karena justru terlihat kurang baik bagi pendidikan politik masyarakat Jakarta Kami tetap berterima kasih kepada pihak terutama Gubernur DKI Jakarta Sekda dan seluruh anggota Dewan Yang ikut memperjuangkan kenaikan anggaran ini Karena tentunya sudah sama-sama memahami Pentingnya peran ormas dan pengembangan SDM di Jakarta Kata Husni Husni menjelaskan bahwa pihaknya pernah menginisiasi pertemuan dengan anggota Dewan DPRD DKI Pada tahun 2021 lalu Pertemuan itu membahas pentingnya peran ormas seperti NO dan Muhammadiyah Untuk kebaikan bersama di Jakarta Itu pernyataan yang disampaikan oleh BWNO DKI Jakarta Masalah dana hibah tidak perlu dibesar-besarkan Di ruang publik katanya menghabiskan energi saja Kalau hanya membahas dana hibah Namun dari pihak partai politik ini juga mempertanyakan Kenapa kok anggarannya berbeda antara Majelis Ulama, NO, dan Muhammadiyah Jadi anggarannya itu yang besar adalah Majelis Ulama Indonesia Apa peran Majelis Ulama Indonesia dalam Misalkan lembaga dakwah, lembaga pendidikan Apakah MU itu punya lembaga seperti itu? Kalau Muhammadiyah dan NO kan jelas Punya lembaga pendidikan Dari tingkat SD, SMP, sampai perkuruan tinggi itu punya Apakah Majelis Ulama Indonesia juga punya itu? Ini yang menjadi pertanyaan kita teman-teman Tetapi itulah anggaran yang sebenarnya Bahwa MUI mendapatkan jatah yang lebih besar dari NO atau Muhammadiyah Nah teman-teman kita akan coba lihat Berapa sih anggaran yang diterima Baik NO, Muhammadiyah, atau Majelis Ulama Indonesia Kita baca berita teman-teman dari Detik News PSI kritisi hibah DKI ke MUI 10 miliar NO Muhammadiyah hanya 2 sampai 1,8 miliar Wow ini fantastis teman-teman Bahwa Majelis Ulama MUI menerima 10 miliar Sedangkan NO Muhammadiyah itu antara 2 miliar sampai 1,8 miliar PSI menyoroti ketimpangan dana hibah dari Pemprov DKI ke NO dan Muhammadiyah Jakarta PSI mengungkap dana hibah dari Pemprov DKI ke MUI Jakarta sebesar 10 miliar Jika kita lihat dalam rancangan Hibah PWNO Jakarta senilai 2,07 miliar Dan PW Muhammadiyah Jakarta senilai 1,89 miliar Sangat timpang dibanding misalkan kepada MUI Jakarta sebesar 10,6 miliar Ujar Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI F. PSI Anggara Wicitra Sastro Ami Joyo Dalam keterangan yang terima pada Jumat 5 November 2021 Hal ini dibiarkan anggara dalam rapat pra-pembahasan KUA PBAS 2022 Senin 1 November Dia mendorong penambahan hibah untuk NO dan Muhammadiyah Jakarta Anggaran senilai NO dan Muhammadiyah perlu pendanaan yang memuadai Menurut dia NO dan Muhammadiyah memiliki banyak cabang organisasi Seperti pesantren, madrasah, sekolah, berguruan tinggi, klinik, dan rumah sakit Kita bisa membandingkan organisasi NO dan Muhammadiyah dengan MUI Karena ketiga lembaga itu juga dapat pendanaan dari APBN Tambah anggara Anggara menilai selain harus mempertimbangkan kemanfaatan bagi masyarakat Dia mendorong Pemprov DKI memperhatikan soal proporsionalitas pemberian dana hibah Birodik mental perlu memperhatikan proporsional Dari distribusi pemberian hibah senilai 279 miliar ini Ujar anggara Nah itu teman-teman yang dibohkan di media publik Ternyata anggaran MUI itu ada 10 miliar Sementara NO ini 2 miliar Muhammadiyah 1,8 miliar Jadi anggaran MUI jauh lebih besar Ini yang dipertanyakan publik Kenapa kok seperti itu Nah teman-teman kalau menurut pendapat saya Apa yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada MUI Kepada NO, kepada Muhammadiyah ini bagus Jadi ada perhatian dari Pemprov DKI Jakarta Terutama dari Gubernur DKI Jakarta Perhatian kepada MUI, NO, dan Muhammadiyah ini cukup bagus Namun memang harus direvisi, harus diperbaiki kembali Karena ini juga mendapat solotan publik Profisinya apa? Anggaran NO dan Muhammadiyah ini Mestinya lebih besar daripada Majelis Ulama Indonesia Atau paling tidak sama Misalkan MUI itu dikasih 5 miliar NO 5 miliar, Muhammadiyah 5 miliar Itu baru proporsional Atau yang lebih baik lagi adalah NO dan Muhammadiyah jauh lebih besar daripada Majelis Ulama Indonesia Itu kalau kita melihat proporsional Jadi kalau seperti yang diberikan saat ini Ini kurang proporsional Karena MUI jauh mendapatkan dana yang lebih besar daripada NO maupun Muhammadiyah Nah itu kalau kita melihat proporsional Jadi ini perlu diperbaiki oleh Pemprov DKI Jakarta Agar tidak menimbulkan kegaduan publik terkait dana ibah Yang seharusnya namanya dana ibah pemberian Keikhlasan dari Pemprov DKI Jakarta ini tidak perlu dipersoalkan Sama yang disampaikan oleh PWNO DKI Jakarta tidak usah mempersoalkan dana ibah Akan menghabiskan energi Tetapi karena ini sudah masuk ruang publik Maka orang akan melihat bahwa dana ibah yang diterima oleh MUI Oleh NO Muhammadiyah sebesar itu Nah ini menjadi pembelajaran bagi semua Termasuk Pemprov DKI Jakarta Agar memberikan bantuan dan ibah ini lebih proporsional Itu sahabat Injil Channel yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat Teman-teman sekalian tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh